Kisah pilu karena pandemi COVID-19 harus dialami Asyar Al-Ghivari, 8 tahun, warga jatis Kelurahan Sukoharjo, Sukoharjo. Didinya harus kehilangan kedua orang tuanya dan kakeknya sekaligus. Lalu, bagaimana masa depannya? Berikut liputannya. Ibunya, Hariyati, meninggal pada 21 Juli dan disusul kemudian ayahnya Denny Budistiawan pada 23 Juli serta kakeknya. Kini, Givari tinggal bersama budenya Eni Sulistiyawati yang tak jauh dari rumahnya. Siswa kelas 2 SD itu kini menjadi anak asuh Polres Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo, AKBW Wahyu Nugroho Setiawan menjelaskan, akan memberi bantuan semaksimal mungkin agar Givari tidak kehilangan masa depannya. Secara fisik nanti Givari akan tinggal dengan budenya, tapi secara moral, secara emosional nanti kami dari Polres dibantu oleh, Bapin Kamtimas setempat akan berkomunikasi dengan budenya Mas Givari tadi, khususnya nanti terkait bantuan apa yang dapat kita berikan kepada Mas Givari. Ini merupakan tanggung jawab kita karena juga ini masih kondisi pandemi dan orang tuanya juga meninggal karena terpapar COVID-19. Budi Givari, Eni Sulistiyawati sangat berterima kasih atas perhatian Polres Sukoharjo terhadap masa depan keponakannya ini. Keluarga besarnya sangat sedih dengan meninggalnya tiga orang anggota keluarganya. Adiknya sakit di saat semua rumah sakit dalam kondisi penuh, sehingga sangat kebingungan. Givari kecil nampak sangat senang dan terhibur saat diberi mainan oleh Kapolres. Ia asik memainkan remote kontrol mobilnya. Givari mengaku bercita-cita menjadi polisi.